Kamu masih bingung cara mempercepat atau memperlambat video? Begini caranya Halo, kembali lagi bersama channel Power Editor Terima kasih yang sudah menonton pada channel ini dari awal sampai akhir Ataupun yang baru masuk bisa langsung aktifkan notifikasi lonceng di bawah Supaya tidak ketinggalan video-video menarik lainnya Untuk kali ini, kita akan belajar atau share sedikit Bagaimana caranya mempercepat atau memperlambat dari sebuah video pada aplikasi CapCut PC Untuk pertama kali, kita masukkan video yang akan kita percepat atau perlambat Di sini ada video orang yang sedang Apa ini ya? Oke Setelah itu Kita posisikan di mana yang akan kita perlambat Misalkan untuk gambar ini atau video ini Kita akan memperlambatnya di posisi Nah, di awal mutar Kita akan potong dahulu klipnya dengan cara klik B Kemudian klik pada videonya Kemudian kembali lagi dengan klik A Kemudian klik dari video tersebut Dan kita pergi ke speed ya Nah, pada speed ini Kita bisa mempercepatnya dengan cara menarik ke kanan Nah, di sini ada tulisan 1.4 kali Jadi, dipercepat seperti itu Ataupun ke kiri, dia akan memperlambat Jadi, 0,7 kali Nah, di bawahnya juga dia ada duration Jadi, kita bisa mempercepatnya dengan 2 opsi Seperti ini bisa langsung menariknya dengan kelipatan Ataupun kita ingin memperlambatnya atau mempercepatnya dengan detikan yang kita atur di sini Nah, misalkan akan memperlambatnya seperti ini ya Oke, kita coba Nah, ini jadi lambat ya Ini jadi lambat Oke Kemudian yang paling bagus di sini Apabila video kita ini mempunyai suara Yang biasanya terjadi adalah Apabila suara kita dipercepat Maka suaranya akan seperti smooth ya Kita bisa ubah tersebut dengan voice tone change Di sini Karena video saya tidak mempunyai suara Jadi, saya tidak mengaktifkannya Kemudian Di sini juga ada fitur yang cukup bagus Di cap cut piece ini Apabila frame kita kurang Karena frame-nya Dari video ini adalah Ini ya, bisa kita lihat Cara melihat frame-nya dengan cara klik kanan Kemudian Properties Di detail di sini ada Frame rate Ternyata frame rate-nya itu 30 Maka kalau kita ingin mendapatkan Slow motion itu Kita tidak bisa melebihi 50 Bahkan sebenarnya 30 itu belum bisa Karena syarat dari slow motion itu adalah Lipatan 2 Apabila fpsnya 60 Berarti Kita maksimal Di slow motion-kan menjadi 50 Jadi nanti akan dibagi 2 Hasilnya menjadi 30 Sehingga videonya tidak akan patah-patah Tetapi karena video saya 30 Apabila kita perlambat menjadi 0,5 Atau setengahnya Berarti hasil dari video tersebut Akan terbagi 2 Menjadi 30 Bagi 2 Menjadi 15 Maka videonya akan Patah-patah Seperti ini Kalau dipikir-pikir Video Editor itu ada hitungannya Ya ada juga ya Untuk Menjadi profesional itu Perlu dengan namanya Basic dan Knowledge tentunya ya Disini Ada fitur bagus Tapi saya belum Pernah mencobanya Apakah bisa Atau Cukup bagus Disini ada Fitur Smooth slow mo Yaitu Kita akan Diberikan slow motion Yang smooth Dimana Slow motion kita Yang tadinya Kekurangan fps Bisa kita Tambah Disini ya Nah Disini juga Dia akan Processing Processing Dalam Penambahan Frame Tentunya ya Tentunya Processing ini Apabila Videonya Panjang Maka akan Semakin lama Dan Tentunya Apabila kita Mengubah Dari durasi ini Maka Smooth slow mo Atau processingnya Juga Dia akan Bekerja Untuk Kedua Kalinya Disini Kita menunggu Dari Slow mo Processingnya Bekerja Sampai selesai Oke Disini sudah Selesai Dari Processingnya Langsung Saja Kita Coba Dari Hasilnya Oke Oke Ini Kalau menurut Saya Untuk processing Penambahan Dari Frame rate Kurang Begitu Bagus Dan Saya juga Tidak Menyarankan Itu Emang Disini Menjadi Cepat Tapi Tetap Dia Memberikan Efek Seperti Bayangan Dan Ternyata Pada Smooth Slow mo Ini Dia Ada Pilihan Lain Disini Ada Optical Flow Dan Frame Blending Jadi Yang Barusan Saya Gunakan Itu Frame Blending Apabila Kita Menggunakan Optical Flow Dia Akan Better Quality Seperti Ini Oh Dan Ternyata Yang Saya Gunakan Atau Apabila Kalian Kekurangan Frame Itu Bisa Kalian Gunakan Pake Optical Flow Dan Ternyata Hasilnya Lumayan Bagus Juga Untuk Standar Aplikasi Ini Menggunakan Optical Flow Oke Jadi Itulah Dari Fitur Speed Pada Aplikasi CapCut PC Semoga Bisa Membantu Bagi Kalian Semua Yang Baru Belajar Ataupun Belum Tahu Dan Jangan Lupa Support My Channel Dengan Cara Klik Subscribe Dan Aktifkan Notifikasi Lonceng Dan See you In the Next Video Video